Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan video saya sebelumnya tentang server alarm IQ 8 control di sini saya akan send ya send mikromodul ya yang sudah saya pasang jadi nanti saya akan send analog modul kemudian saya akan tentunya menambahkan extension modul ya di software sehingga nantinya analog modul ini juga bisa design seperti itu ini sudah saya koneksikan dengan AC 220 volt dan disini ada indikator sistem volt baterai karena memang baterai belum saya pasang ya belum datang baterainya ya enggak masalah yang penting sudah bisa di setting ya seperti itu Nah untuk settingan nanti dikoneksikan komputer komputer bisa lewat disini ya pot yang disini atau yang ada di dalam sini oke sebentar yang ini ya Oh yang ini kelihatan ya oke yang ini ya ini juga bisa kalau ini pakai kabel USB yang seperti untuk printer itu ya jadi seperti ini kabel USB nya ini yang ke USB di laptop atau PC ini yang dicolokkan ya seperti seperti pot di printer ya nanti dicolokkan disini nah ini kalau tidak ada ada alat ini ada alat ini alat ini dia field bus and panel interface ya kalau pakai alat ini langsung bisa di depan langsung bisa di depan sini ya Oke ya di tinggal kita colokkan ya ini ke sini terus nah yang satunya ke sini ya tinggal dicolok saja paskan dulu oke nah terus ini kabel USB tadi satunya nanti ke laptop atau ke PC oke nanti tinggal kita program ya pertama saya akan send mikromodul dari Acerbus tadi ya untuk agar nanti bisa terkoneksi ini cover kontak ya salah satu harus dibuka oke sampai sampai disconnection ini muncul ya kalau kita tutup seperti ini kan disconnection ya light disconnection disini mati ya kita harus buka salah satu ya bisa panel yang atas atau yang bawah salah satunya saya membawa saja ya ini saya lepas saja ya jadi yang saya lepas saja oke ini sudah disconnection memang harus buka cover cover ya baik yang atas atau yang bawah yang bawah baik setelah itu kita nanti tinggal colokan ke laptop kita buka tools 8000 dan akan saya mulai proses untuk asin atau ya program awal seperti itu oke kita lanjut ke laptop baiklah sekarang akan coba kita sekarang akan coba kita assign mikromodul menggunakan tools 8000 ya kita buka saja field bass panel interface sudah saya colokkan ya disini ada field bass interface 2 kalau kita cabut dia hilang lalu USB tabel data kita masukkan langsung terkoneksi disini berarti sudah terkoneksi dengan IQ 8 control M oke langsung saja kita read customer data from panel ya jadi ini new project ya jadi masih belum disetting ini tidak terkoneksi dengan other final tools coordinate work kita null saja oke sekarang lagi proses pembacaan data dari FACP IQ 8 control M kita tunggu beberapa saat sampai selesai terbaca terbaca ya jangan lupa ya untuk pembacaan ini kita harus buka salah satu cover ya bisa cover yang depan yang untuk motherboard atau panel yang bawah untuk baterai dan trafo ya baik ini sudah terdeteksi ini dia panelnya yang mungkin langkah pertama kita ke project dulu kita mungkin ke project setting kita kasih nama contohnya projectnya gedung contohnya gedung ABC nanti tinggal di install siapa nomor telepon dengan fungsi niliti biarkan ini juga biarkan saja kemudian oke yes kemudian ke project panel setting nah ini namanya centrally kita ubah contohnya alarm gedung ABC contoh saja ini install kodenya bisa kita sesuaikan ya ini defaultnya 123 kemudian network minimum 4 digit ya oke kita kasih 1234 oke kemudian network fungsinality ini biarkan saja ini display tag nanti untuk menampilkan display di layar FACP ya fire alarm system gedung B gedung ABC ini sampai saja kita center tag oke oke langsung saja setelah ini kita kata akan send ya tadi mikromodul yang sudah kita pasang yang pertama disini kan not use kita klik kanan kemudian send mikromodul tadi kita pasang analog loop module ya kita pilih acerbuzz oke kemudian klik ok nah oke primary loop acerbuzz disini nanti kodenya 113 ya nanti ini bisa di edit ya untuk namanya ini kemudian yang ini tadi kan extension module module sudah sama ya klik kanan add mikromodul nah ini langsung slotnya kan 3 slot extension cut slot 1 saya isi sama dengan analog module kita klik kanan send mikromodul kita pilih acerbuzz oke oke jadi sudah kita send 2 ya nanti kalau yang ke 3 4 dan selanjutnya tinggal klik kanan send mikromodul itu pilih kalau analog modul ya aserbuzz seperti itu baik ya tadi sedikit intermezzo nah ini sudah nah nanti tinggal kita sesuaikan contoh di sini ya kita tinggal edit saja namanya nanti kita bisa edit primary loop ini contohnya mungkin ya ini bisa tadi gedung 1 umpamanya seperti itu primary loop 113 terus yang ini mungkin kita edit gedung 2 oke oke seperti itu ya jadi ini hanya penamaan saja nanti didasarkan di lapangan ya baik setelah itu sudah ya ini kita langkah awal sudah kita bisa send mikromodul tadi nanti tinggal kita pasang ya pasang loopnya yang tentunya terkoneksi dengan semuk ya jangan lupa untuk wiringnya itu ganjel 1 3 5 7 1 itu A 3 itu A min kemudian 5 itu B kemudian 7 itu adalah B min ini untuk slot 1 sini slot 2 slot 3 kemudian yang analog loop modul yang disini pakenya yang disini kemudian disini nanti ada external UB UB external jadi untuk keluaran 12V DC kemudian disini ada relay kalau disini nanti saya gunakan sebab saya akan gunakan transponder baik seperti itu ya jadi coba kita lihat di operating panel saat ini kita koneksikan dulu nah disini kita bisa monitor ya keadaan operating panel nah ini keadaan terkunci coba saya unlock seperti ini ya ini unlock ini lock baik setelah ini kita akan write data ya program customer data yang yang sudah kita setting kita akan upload ke FACP ya pakai yang ini kalau ini kan read kalau ini kita write ya langsung kita klik disini jadi semua tadi yang kita lakukan perubahan tadi akan kita kirim ke FACP IQ 8 control M jadi kita lakukan write upload ya upload settingan yang kita lakukan di tools 8000 kemudian kita upload ke FACP IQ 8 control M nah ini langkah awal ya jadi untuk langkah selanjutnya untuk recognition dari semuk nanti insya Allah kalau sudah terpasang di lokasi karena semuk sudah terpasang di lokasi disini saya tidak bisa mencontohkan ya karena yang disini hanya FACP nya saja sedangkan transponder hit detector dan semua detector sudah terpasang di lapangan kemungkinan kalau ada kesempatan nanti kita bisa lakukan ya cara untuk recognition ya menambahkan semuk detector tadi ke dalam sistem kemudian kita bisa setting sektor kita setting zona dan lain-lain sebagainya ya kita setting big glass nya kita setting untuk relay output untuk bell dan lampu itu banyak sekali tapi kali ini saya hanya untuk konfigurasi awal jadi dari assign module sampai tadi kita write data ke panel kita tunggu ya ini nanti kita pakai yang addressable ya semuanya kita pakai addressable oke setiap pembacaan data pasti akan bunyi seperti itu oke coba kalau kita lihat di panel sini pasti akan terjadi ya kabel code ya gedung 1 gedung 2 karena apa ya karena ini belum kita koneksikan ya looping nya jadi wajar seperti ini tapi kita sudah berhasil untuk write data FACP nanti setelah ini kita pasang kita recommendation harusnya sudah normal demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Terima kasih.